Hai Wow hari Senin 15 Agustus 1107 ya kokofai dari Jakarta lagi nih wani kokofai mau review full review nih ini new Alphard ya nih Toyota Alphard 2.5 ya G atpm ini apa aja sih pembaharuannya perubahan fitur-fitur penambahan fiturnya Gatpm antara 2000 yang kebawah ya 2000 kokofai pernah pake pernah bawa 2017 lalu pernah bawa 2019 juga itu gcbu 2017 gtpm nah ini gtpm 2022 ini baru nih masih hot fresh from the ovennya kilometer 28 kita lihat dulu ya sekilas kalau tampak luar sih nggak ada perubahan yang signifikan ya udah segi file kurang lebih lah ya kalau dari luar gini masih apa ya nggak ada yang signifikan banget sih cuman bedanya atpm sekarang udah seperti gcbu ya atpm sekarang udah ada kamera 360 disini atpm ya kalau dulu atpm belum ada kamera 360 hanya kamera belakang aja jadi ini pembaharuannya biasanya kalau fitur lengkap ini biasanya di gcbu ya ini gtpm kamera 360 kiri kanan depan belakang velg masih ring 18 velgnya ring 18 ya masih baru banget mobil baru kilometer baru 8km oke dari segi tampilan depan juga ya mirip-mirip lah ya kalau kokofai transformer ini mirip-mirip lah agh30 ini ya Oke ini fog lampnya seperti gini fog lampnya saya masih mode segini ya fog lampnya ya belum proyektor ya nah ini udah seperti ini sama proyektor nih listnya sampai sini perubahan grill ya grill juga mirip-mirip juga lah ini kamera disematkan disini atpmnya ini sih masih baru banget nanti kita lihat dalemannya ya alnio alpat toyota alpat gtpm 2.5 ini harga barunya 1,3 lebih ya 1325 m ya ada diskon juga jadi ada diskon harganya kalau barunya 1,3 emang tapi belum diskon kita lihat ya dalamnya ya wow oke kita lihat atpm nah ini dia seperti gini kursinya udah model cooler ya ada cooler ada heater nih asik nih nanti jadi ini udah anti panas ya udah model fitur ya seperti Hyundai pelisette lalu udah seperti di apa kalau atpm yang sebelumnya kan enggak ada fitur cooler heater and cooler seat ini ya kalau fitur ini udah disematkan heater and cooler seat cukup oke lumayan lah untuk apa kayak Lexus ya Rx300 Kovai pernah pakai lumayan jadinya kalau kita kepanasan bisa di ademin ya full ini nanti kita tes kita hidupkan ini tombol start stopnya oke Kovai hidupkan deh coba ya kita hidupkan nah kalau dari segi door kurang lebih sama lah ya door trim apa mirip-mirip lah ya ya perpaduannya GCBU seperti gini nih GCBU warnanya Bates kombinasinya GCBU jadi ini lebih mirip ke GCBU ya sekarang GATPM ya oke wah ini bannya kurang angin ya tadi nyala bannya kedip kurang angin Kovai nyalain AC oke AC 2 climate seperti biasa nano ya AC nya nano 2 climate lalu kita lihat ada apa lagi nih di dalemannya om nanti teman-teman ya new Toyota Alfa 2.5 GATPM not for sale ya ini for review only exclusive ya review ini masih baru datang kilometer baru 8 km lalu udah ada lalu ini udah ada sensor apa kokovain ya aduh jadi lupa sensor BCM atau ini spion nih mirror jadi kalau ada ini seperti Toyota Sense lah ya Toyota Sense lebih tepatnya ya jadi Toyota Sense ini jadi untuk memberi kode ya kalau ada mobil di samping kanan yang udah dekat atau mau nyelip itu nyala spionnya jadi Toyota Sense nya ini dia Toyota Sense disini apalagi perubahannya ya ini cruise control pasti ada sama cruise control dari segi dashboard dashboard enggak terlalu banyak lebih kokovainya cuma memang fit lumayan sih ini ada cooler jadi tambah mantep ya kita nyalain cooler nya nah ini ya ada suaranya langsung keluar ada suaranya langsung keluar kipasnya fan nya berjalan berfungsi ini adem langsung nih ini bisa buat main ini nih hoki tuh main hoki yang di time zone oke ini kita mati ini kalau kesini heater panas anginnya kalau kesini nol ya kita nolkan lagi jadi ini heater seperti gini ini laci mah sama seperti sebelum-sebelumnya juga auto elektrik elektrik ini handbrake udah auto hold udah ini traction echo mode juga udah ice top ice top kokovain jangan pakai ice top lah ya lalu kamera parking nah ini kamera parking belakang ini kamera 360 nya kiri kanan depan belakang juga oke kamera 360 lalu ini belakang depan bisa diatur view ini ya nah ini pengaturan ini pengen tinggal lihat mau seperti apa banyaklah pengaturan kontrasnya ya jadi ini cukup oke ya jadi kita ngelihatnya udah langsung lihat view kita depan belakang kamera ya jadinya cukup clear juga kameranya pastinya udah mobil satu miliaran kamera cukup clear panel bootnya jadi kokovain nih bahasanya yang perubahan-perubahannya ya jadi perubahannya seperti udah Toyota Sense untuk GATPM sebelumnya GATPM sebelumnya GATPM belum ada Toyota Sense adanya di GCBU GATPM sekarang disematkan Toyota Sense ini untuk pintu untuk pintu tombol-tombolnya ada di sini semua ya untuk pintu close untuk door ini untuk lampu ini lampu seperti gini lampu nyala semua ya ini ambiennya ambiennya nanti kita tes di sana perubahan apalagi nanti untuk di bagian cabin tengah moonroof nah ini moonroofnya oke kokovai tutup lagi moonroof ada perubahan apalagi di sini kita lihat ya Om Tanda teman-teman ya oke lalu ini oke ini tadi kita udah bahas ini cup holder cup holder and then nah disini ya taram ada penambahan lagi ini wireless charging ya kita tes ya kokovai tes wireless charging ini kita taruh di sini handphonenya apakah dia berfungsi wireless charging coba kita lihat wireless charging ya wah ini kan ada nah ini berfungsi ya wireless charging lumayan bisa buat ngecas ya kokovai taruh biar di cas dulu di sini jadi ini ada wireless charging seperti ini bukannya sama depan kiri kanan bisa electric seat semua ini sama tidak ada perubahan ya electric seat Oke overall kita pindah ke belakang ya Toyota new Toyota Alphard 3.2.5 ya mantep banget ya ini ada tambahan sisi nih untuk sonar parking depan nih ini untuk lain ya untuk lain wah kita lihat ya ke belakang ya kita lihat di belakang ini balutan setirnya sih lebih oke nih bahannya nih ini bahannya lebih oke nih ya leathernya lebih oke saya memori di sini ini electric seat seperti gini beach ya nah ini kita pindah ke cabin tengah ada apa lagi perubahan di cabin tengah ini ya perubahan cabin ini kita disuguhin dengan nih panel warna hitam handlenya warna hitam ya jadi lebih bold ya lebih sangr sih kokovai lihat ya jognya isofix isofix lebih mewah ya lebih mewah sih memang lebih 2002 harusnya memang selalu pasti ada perubahan 2022 ini ya Wow karpetnya Alphard nya keren banget emblemnya nih emblemnya keren sekali ya Alphard nih kalau dari depan dari tengah view ke depannya juga oke kokovai tutup wah asik banget nih kabinnya di tengahnya nih kita lebih dimanjakan lagi ini untuk ini untuk electric seat sekarang pindah ke sini ya electric seatnya lalu ini kaki footrest kokovai ini lagi nggak pakai nggak jepit nih reviewnya oke ini footrest ini juga ini buat ini ini buat ini fan nya ya jadi nggak ada senter yang kaki lagi dari sini seperti ATPM yang pendahulunya yang 2012 kan masih ada untuk taki ya ya jadi emang ada perubahan ini curtain warna lebih sama curtain lampu baca interior oke lampu baca disini ini kita matikan dulu nah ini disini ada lampu juga Om Tante temen-temen ya ini dia lampu jadi seperti kita alayaknya disebut di kabin pesawat nikit kokovai pencet mati ini ya oke ini ada lampunya cukup terang cukup oke buat tambahan lampu baca disini jadi tambah oke ya oke lalu ini ada pemanas ada heater pemanas saya tidak dilengkapi dengan cooler ya hanya heater ya seatnya di belakang ini nggak pakai cooler ya kalau di depan ada cooler belakang nggak ada coolernya oke ini handle seperti biasa kokovai saya turunin dulu Hai memang Alphard sih Alphard file fire is the best lah pokoknya dari gen2 gen3 memang mobil paling nyaman ya kokovai paling seneng ya Alphard ya ini konsol lumayan gue taruh-taruh ini USB gede banget simbol USB nya takut nggak kelihatan nih USB ini buat charging ini ada USB juga ya buat tambahan dan colokan shock power outlet Oke ini dalamnya kayak gini nih jadi perubahannya sih ya Oh ini dia TV ya TV nya jumbo ya sekarang ya layar TV nya besar kita lihat ya layar TV nya tadinya nggak sebesar ini sekarang Wow layarnya udah ngikutin zaman layar datar tipis ya TV nya udah enggak gede lagi ya TV kita coba ya Oh ininya belum touchscreen ya TV nya belum touchscreen ya jadi masih pakai disini Hai nah ini ya masih pakai disini ya TV nya ada USB mirroring video source setting Miracast ada media USB jadi TV nya sayangnya belum touchscreen ya lebih safety juga lah ya belum touchscreen tapi ini tinggal dipencet-pencet di tinggal disini aja pencetannya udah soft key ya soft touch juga ya pencetannya soft touch pencetannya ini ya pencetannya soft touch ini lampunya terangnya bisa diatur disini ya bisa diatur terang gelapnya oke kokofai tutup nah ini nano AC juga udah nano belakang sama depan belakang nano ini room kita nyalakan lampu rume ya lampu rume kita bikin terang warnanya ada hijau ada hijau muda ada apa nih ini oke orange kuning kalau disini seperti orang di layar handphone ya ini seperti apa nih ini kayak keping-pingan gitu ya oke purple violet biru oke banyak warnanya beberapa color ini ya oke kita pakai warna netral aja putih oke ini warna biru ya nah ini jadi perubahannya ini aja nih disini perubahannya ini TV layar datar layar besar TV nya jumbo lalu ada disini ya seperti fiturnya sih sebenarnya ini atpm ini seperti gcbu ya jadinya ya karena gcbu kalau nggak salah sih udah seperti model-model mirip-mirip gini juga jadi ini dia gatpm 2.5 2500 2022 harganya 1325 m kalau nggak salah ini belum discount dulu atpm fiturnya sedikit nah sekarang atpm ini fiturnya udah hampir menyerupai dengan gcbu kalau untuk gen 3 ini ini speaker ya kita lihat ke belakang ya wah ada si bro nih ada juragan kita itu masih ada plastikannya tapi ini lebih ke cbu sih lebih lebih modelnya sama masih biu 2019 kalau dulu kan atpm kan fiturnya dikit ya nah ini kok saya lihat sih udah fiturnya tambah banyak sih cuman udah mirip lebih ke cbu nah ini belakangnya seperti gini sama tante temen-temen pokoknya sambil ngobrol ya jadi kan lagi-lagi berdiskusi ya jadi ya sih nggak terlalu signifikan juga perubahannya sih ya kalau segi luar pun mirip-mirip ya segi luar sih ini mirip-mirip lah kita tahu lah Toyota ya Toyota kalau rubah dikit-dikit doang tapi itulah hebatnya Toyota ya mau bikin apapun laku aja itu namanya Toyota oke kita lihat sebelah sana kita lihat nanti mesinnya ya wah ini joss banget nih ini memang mobil nyaman sih ini kalau kofai bilang ini Alphard Viva udah paling nyaman deh mobil deh mau gen 1 gen 2 gen 3 memang udah Alphard is the best bukan karena jualan Alphard juga sih cuman emang is the best ini not for sale nah ini renso-nso tetap disematkan Toyota Sense tadi udah kofai tutup ya nah ini dia kalau joss kurang lebih ya cuma bedanya yang kofai bilang ya cooler ya jadi ada cooler seperti Rx300 Lexus pokoknya udah cooler Hyundai beli peli set jadi udah ada cooler ini ada coolernya sih cooler cooler seat sama heater seat kayaknya kofai mau review teman-teman ini not for sale ya not for sale ini just for review ya ini not for sale waduh ini joss pokoknya ini kofai review siapa tahu teman-teman ada minat cari Alphard bisa compare ya mau beli baru atau beli secondnya yang CBU G karena ya kurang lebih mirip-mirip aja lah tapi ya oke lah ini ya Toyota Alphard G-ATPM 2.5 2022 km berdua 8 km baru keluar nih Agustus oke teman-teman teman-teman ini aja kofai mau review semoga review bermanfaat kofai abis ini langsung mau review Camry review Harrier Camry V 2012 hitam review Harrier G premium 2005 warna hitam kilometer low oke thank you udah nonton thank you di subscribe YouTube channel Kofai 86 kalau saya mau ambil Viano-nya harusnya udah kelan nih Viano-nya nih di Star Pro Service terima kasih udah nonton terima kasih udah subscribe YouTube channel Kofai 86 jangan lupa berbagi hormati orang tua kita kasih anak istri kita jadi berkat untuk banyak orang stay humble stay positive selamat hari Senin selamat mulai hari selamat mulai awal pekan yang joss god bless you jangan lupa sudah antara kita god bless Terima kasih.